Halo teman-teman, yang pertama kita harus panaskan minyak goreng terlebih dahulu setelah panas, masukkan kerupuk dan digoreng setelah itu, setelah kerupuknya matang, silahkan diangkat lalu ditiriskan ulangi beberapa kali ya diangkat dan ditiriskan nah, ini kerupuknya sudah matang semuanya selanjutnya kita buat minumannya siapkan teh dan marjan rasa leci sirup ya teman-teman, seperti ini sirupnya lalu kita campurkan teh dengan sirup marjan tersebut rasa leci ya teman-teman kalian jika suka es, bisa tambahkan dengan es nah, tuang sirup ke dalam teh dan aduk siap disajikan selanjutnya ini minumannya, ini minumannya sudah jadi selanjutnya, setelah itu siapkan nasi dan bumbunya matang atau layu, kita masukkan nasinya lalu aduk secara merata ya teman-teman nah, setelah diaduk, tambahkan saus dan kecap dan aduk rata lagi supaya tercampur semuanya selanjutnya, setelah aduk secara merata kita bisa menambahkan garam, kita bisa menambahkan garam sesuai selera, jika kalian suka dengan kaldu bubuk, kalian bisa menambahkan kaldu bubuk, lalu tambahkan daun bawang dan aduk sampai matang setelah itu, panaskan tepuan anti lengket, lalu masukkan telur, dan kita masak telurnya sampai matang lalu kita angkat dan sajikan, nasi gorengnya sudah matang selamat menikmati